Intro Halo memulai kristus semuanya, ketemu lagi sama saya di Betani News kali ini Doa saya, kita semua saat ini bersuka cita dan berkelimpahan berkat Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah hadir di gereja saat ini Itu berarti kita menyadari pentingnya bersekutu dengan saudara seiman dalam rumah Tuhan Kalau di hari lain kita bisa pergi ke mall atau tempat yang lain, pasti kita juga bisa untuk beribadah di gereja Informasi pertama untuk Anda, kali ini buat teman-teman mahasiswa di sini Fabulous Five, dalam rangka merayakan ulang tahun Generation of Eros yang kelima Saya mengajak teman-teman mahasiswa bergabung di live Instagram at jene.community Di hari Kamis 26 November 2020 jam 6 sore Ada giveaway juga loh, pasti kalau sudah ada giveaway, bakalan seru dan rame Don't miss it ya guys, JNE faster Sekarang kita ke program acara Youtube Gereja Betani Salatiga Kuasa nyata terbatas Monggo, ada satu video menarik untuk Anda Dari saat saya masih bekerja sampai saat saya menjadi pengusaha Setelahnya posisi saya itu naik turun ya Tapi salahnya, saya terlalu mengandalkan uang Saya pikir saya punya 100 juta aman Tuhan itu nggak mau saya mengandalkan uang duit, jangan iya Sehari cuma dapat duit 30 ribu Merasa nggak berguna Sempet nyalahin Tuhan juga Sempet terpikir mau bunuh diri juga Karena nggak bisa terima kenyataan Tapi luar biasanya, saya selalu ditolong Tuhan Puji Tuhan memang kalau kita setia Tuhan akan buka jalan Mempelai Kristus webinar bisnis datang lagi Tanggal 26 November 2020 Jam setengah tujuh malam Yang akan membahas soal komunikasi marketing terpadu Moderator acara ini nanti ada Om Yusef Aldo Pasaribu Selaku dosen FEB UKSW Dan pembicaranya adalah Bapak Joko Kurniawan Beliau ini pakarnya marketing dan ahli soal waralaba Sayang sekali kalau dilewatkan Seperti biasa, webinar ini menggunakan aplikasi Zoom Yang linknya bisa Anda dapatkan Setelah mendaftarkan diri Melalui Mbak Anik di 0818 0586 5457 Atau CDB di 0856 9722 2222 Acara ini terselenggara Berkat kerjasama antara KSP Mulia Radio 103.9 Elisa FM Warga.com dan Betani Business Community Usai sudah Betani News saat ini dan selamat hari Minggu untuk semua Khusus untuk Jemaat Ibadah Pagi Selepas dari gereja Jangan lupa makan soto dan yang sore ingat nasi gorengnya Tuhan memberkati Yang merasakan Bapak Tuhan itu baik Boleh lambaikan tangan Haleluya Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah kita Baik kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara Dimanapun berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M Kita selalu ingat Mencuci tangan, memakai masker dan Menjaga jarak Supaya tubuh kita tetap sehat Dan tetap bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan Haleluya Dan untuk ibadah raya offline Yang diadakan 3 kali dalam Hari Minggu ini Untuk sementara ini dikhususkan Bagi jemaat yang berusia 12 sampai dengan 70 tahun saja Jadi putra putri Bapak Ibu mungkin yang usianya di bawah 12 tahun Atau orang tua yang di atas 70 tahun Untuk sementara belum bisa Mengikuti ibadah offline Dikarenakan Usia-usia di bawah 12 dan di atas 70 adalah usia yang rentan Terhadap penyakit Sehingga dihimbau untuk Bapak Ibu Yang hadir di ibadah offline ini hanya yang berusia 12 sampai dengan 70 tahun saja Haleluya Tentu saja tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri Kita mau deklarasikan firman Tuhan Kita percaya Tuhan adalah penolong bagi setiap kita Bersama-sama kita akan membaca Masmur 121 Ayat 1 sampai dengan 8 dengan suara yang paling lantang Dan berikan yang terbaik buat Tuhan Satu, dua, tiga Masmur 121 Ayat 1 sampai dengan 8 Tuhan penjaga Israel Nyanyian siarah Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah Penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel Tuhan lah penjagamu Tuhan lah naunganmu Di sebelah tangan kananmu Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang Atau bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau Terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang Sampai selama-lamanya Berikan tepuk tangan sorak-sorak Bagi Allah kita yang luar biasa Haleluya Mari dengan penuh sukacita pagi hari ini Kita menyanyi memuji Tuhan Berikan yang terbaik bagi dia Haleluya Haleluya Kami bersuka cita Tuhan Karena pertolongan Tuhan Bagi setiap kami Yes Mari sama-sama kita katakan Nyanyi puji Tuhan Bangun baik kudusnya Di tempat ini Yesus telah hadir Kemuliaan Tuhan Keringatakan Oh Suka cita Bangun baik kudusnya Persembahkanlah Suruh hidupmu Bagi kemuliaannya Katakan Anugerah Anugerahnya bagiku Kasihnya dicerahkan Sampai sang raja Sampai karyat Juru selama Bersorak Nyanyi puji Tuhan Bangun baik kudusnya Di tempat ini Di tempat ini Di tempat ini Yesus telah hadir Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Oh Sukacita Bangun baik kudusnya Persembahkanlah Persembahkanlah Tuhan Suruh hidupmu Bagi kemuliaannya Anugerahnya bagiku Kasihnya dicerahkan Sampai kasih Tuhan Suruh hidupmu Sampai Sampai Juru selama Tadi Bersorak 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 Nyanyi Puji Tuhan Bangun baik kudusnya Di tempat ini Di tempat ini Yesus terhadir Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Oh Sukacita Bangun baik kudusnya Persembahkanlah Suruh hidupmu Bagi kemuliaannya Haleluya Mari bersukacita Bagi Tuhan Lagi hari ini Dia mencurahkan Kasihnya Bagi setiap kita Yes Haleluya Kami menguji engkau Tuhan Haleluya Amin Katakan Anugerahnya bagiku Kasihnya dicerahkan Sambutlah dia Juru selama Bersorak 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 Nyanyi Puji Tuhan Mari ketuk tangan bagi Tuhan Bangun baik kudusnya Yes Amen Di tempat ini, Yesus terhadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh suka cita, bangun, tak kudusnya, bersama-kanlah, bersama-kanlah, suruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bersama-kanlah, suruh hidupmu bagi kemuliaannya, bersama-kanlah, suruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya, kami bersorak bagi kau, mari sama-sama suruhkan, nyanyi, yes. Sekali lagi dengan penuh semangat katakan, nyanyi, haleluya, tepuk tangan serak-serak bagi ala kita, yes. Alah yang selalu menolong setiap kita, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan kita akan terus menyembah, meninggikan ala kita luar biasa. Haleluya, kami percaya, pertolongan tidak pernah datang terlambat bagi setiap hari. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku, jatuh engkau pun tahu, Yesus, kau perdulikanku. Yesus, kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat kau menjagaku. Kau lah segalanya yang kuperlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita naikkan ujianmu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku, jatuh engkau pun tahu, Yesus, kau perdulikanku. Katakan Yesus. Yesus, kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Tak akan pernah terlambat kau menjagaku. Kau lah segalanya, ku. Kau lah segalanya yang kuperlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat Takkan pernah terlambat Pertolonganmu Takkan pernah terlambat Menjaga ku Kaulah segalanya Kaulah segalanya Yang ku perlu Di setiap jalanku Selamatkan Alah yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Mari sambil mengangkat tangan jarapan Tuhan Kita katakan Takkan pernah terlambat Pertolonganmu Takkan pernah terlambat Kau menjagaku Kaulah segalanya Yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Alah yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Jemaat Tuhan saja katakan Mari yang merasakan Pertolongan Tuhan Nyatakan terlambat Yang terlambat 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 Yang ku perlu Yang ku perlu di setiap jalanku Sebab engkau Sebab engkau Terlambat 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 Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Menjama setiap kami Haleluya Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami menyembah Kami bersyukur Kami bersyukur Kau kagum Agar Engkau Kau kagum 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 Tengah Amin Tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan Allah kekuatan kami Allah pengisah hidup kami Allah kota pertahanan kami Kubu pertahanan kami Kota benteng kami Terima kasih Bapak kalau kami ada Sebagaimana kami ada saat ini Semuanya karena anugerah dan pertolongan Dan kasih karunia Tuhan saja Terima kasih Bapak Berkati ibadah pada pagi hari ini Dan firman yang boleh engkau tabur pada pagi hari ini Urapi hambamu dan urapi kami semua Supaya apa yang engkau tabur pada pagi hari ini Tidak ada yang kembali dengan sia-sia Tetapi mengerjakan seperti apa yang Tuhan kehendaki Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari semua diberkati katakan sama-sama Amin Silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Sialum Baik semua sehat ya Baik Minggu ini kita bicara mengenai warisan Warisan seringkali kita bicara mengenai apa yang akan kita tinggalkan Setelah kita nanti dipanggil Tuhan Tetapi apa yang namanya warisan itu Ditentukan oleh apa yang kita lakukan selama kita hidup ini Jadi berbicara mengenai warisan adalah berbicara bagaimana kita menghidupi hidup ini saat ini Di dalam Amsal 13 ayat 22 dikatakan bahwa Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu Orang berkata lah kalau aku tidak punya keluarga Aku tidak punya keluarga Atau aku tidak punya anak Bagaimana Warisan itu tidak hanya untuk anak cucu saja Kalau orang meninggal Itu pasti meninggalkan sesuatu Entah itu nama baik Nama buruk Bahkan ada yang meninggalkan utang Jadi warisan bisa Warisan positif atau warisan negatif Kadang-kadang Orang berpikir begini Besok aku mati Sampai meninggalkan utang Karena utang ternyata juga warisan Jadi bukanlah aku dapat warisan Seolah-olah sesuatu yang luar biasa Tapi belum tentu juga Kalau warisan utang kan repot Baik Ada beberapa macam bentuk warisan Saya ngomong warisan itu berbicara mengenai hidup kita hari ini Yang warisan itu macam-macam bentuknya Yang pertama harta benda yang bisa kita lihat Kita rabah Harta benda Banyak orang Bekerja luar biasa pagi, siang, sore Untuk mencari Yang namanya kekayaan Ya memang tidak salah Kita bekerja seperti itu Tapi jangan sampai Apa yang kita kejar itu Kekayaan itu, harta itu Itu yang menjadi fokus utama dalam hidup kita Aku ingin meninggalkan Warisan untuk anakku Supaya besok anakku itu hidupnya tidak susah Itu tidak salah Tapi hanya bagian kecil Karena yang namanya warisan harta benda Bisa dalam sekejap lenyap Bisa dalam sekejap hilang Karena itu sifatnya hanya sementara Tapi ada warisan yang kedua Yaitu warisan iman Iman apa? Iman yang mendatangkan keselamatan Saudara Jadi tidak hanya sekedar iman 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 yang mendatangkan keselamatan Karena kita tahu iman itu apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Saudara sering tahu Lihat mungkin teman atau bahkan kita sendiri Tak imani Aku punya mobil kayak gini Tak imani Aku punya rumah itu Tak imani Misi 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 Masih pemuda itu Tak imani Itu nonik, cantik itu bakal jadi bojoku Tak imani Setelah Setelah Ternyata Bukan jadi bojonya Jadi Istri orang lain Tetap imanku tidak berubah Tidak apa-apa Tidak dapat gadisnya Tidak dapat jandanya juga tidak apa-apa Terus gini Tak pujeknya mati Tak pujeknya mati Bojonya Apakah ini iman yang benar? Tapi Warisan yang harus kita Punya adalah Iman yang mendatangkan keselamatan Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 Ayat yang sudah hafal Ayat yang sudah sangat Familiar sekali dalam Kehidupan kita sebagai orang Kristen Adalah Karena begitu besar kasih ala akan Dunia ini Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Jadi inilah Iman yang mendatangkan keselamatan Bukan iman tanpa understanding Bukan iman tanpa pengertian Karena seringkali kita punya Beriman macam-macam Tapi tanpa pengertian Tanpa akal budi Tuhan itu memberikan kepada saudara Dan saya juga akal budi Untuk kita gunakan Bukan untuk kita taruh Jadi jangan Namanya bonek Aku punya iman Aku pasti lulus Dengan nilai Yang terbaik Lawang keset Belajar raja Tidak Kok Aku sudah berdoa Pasti Tuhan kasih nilai A Lawang belajarnya Tidak Cuman doa saja Tidak bisa Aku mau Aku beriman Aku pasti sukses Jualan ini Aku pasti sukses Dengan usaha ini Malas saudara Tidak belajar Bagaimana Mengembangkan usaha dengan baik Hanya beriman Beriman Kita kadang-kadang Mengambil ayat-ayat Itu yang baik-baik Cupil-cupil Yang seolah-olah hanya berkat Dan Apa Apa ya Yang enak-enak saja Tapi tidak tahu Bahwa Ayat Alkitab itu lengkap sekali Saudara Apa saja ada Lupa Kalau Engkau tidak bekerja Jangan makan Loh Bukankah Tuhan Yesus itu Memilikan berkat Pada saat tidur Ada kan ayatnya Maksudnya Kalau kita tidak mengerti Kita telan mentah-mentah Yesus aku tidur Nanti Tuhan memberkati aku Bukan begitu Maksudnya Bahwa berkat Yang kita punya saat ini Adalah itu semua Karena anugerah Tuhan Bukan karena kekuatan kita Maksudnya seperti itu Saudara Jadi Itulah yang harus Kita wariskan Kepada Anak cucu kita Atau kepada Teman-teman kita Bawa iman Yang mendatangkan Keselamatan Itu kita Bisa Wariskan Dengan cara Bagaimana Kita menjadi telat Dan kehidupan ini Baik di dalam Keluarga Dalam masyarakat Dalam gereja Tuhan Kita bisa Belajar dari Kisahnya Timotius Bagaimana Paulus menilai Timotius Di dalam 2 Timotius 1 Ayat 3 Sampai 6 2 Timotius 1 Ayat 3 Sampai 6 Mungkin LCD bisa Aku mengucap syukur Kepada Allah Yang kulayani Dengan hati Nurani yang murni Seperti yang dilakukan Nenek moyangku Dan selalu Aku mengingat Engkau dalam Permohonanku Baik siang Maupun malam Dan apabila Aku terkenang Akan air matamu Yang kau curahkan Aku ingin Melihat engkau Kembali Supaya penuhlah Kesukaanku Sebab aku Teringat akan Imanmu Yang tulus ikhlas Yaitu Iman yang Pertama-tama Hidup di dalam Nenekmu Louis Dan di dalam Ibumu Unikel Dan yang aku yakin Hidup juga Di dalam dirimu Jadi orang bisa Lihat Bahwa Timotius itu Punya Iman yang luar biasa Yang dia Dapatkan Dari ibunya Dan juga Dari Neneknya Itu yang Benar Kalau kita Meninggalkan Warisan itu Harta Tidak salah Tetapi Kalau tidak Diimbangi Dengan cara Mengelolanya Pasti cepat Atau lambat Semuanya akan Berlalu Semuanya akan Habis Jadi Kita harus Tahu Cara Mewariskan Kehidupan ini Dengan caranya Tuhan Jadi Iman Yang mendatangkan Keselamatan Di dalam Dua tawari Satu tawari 28 Ayat 9 Satu tawari 28 Ayat 9 Itu adalah Pesan-pesan Daripada Daud Kepada Salomo Sebelum Dia meninggal Dia berkata Kenalah Allah Ayahmu Dan beribadahlah Dengan Tulus ikhlas Dan sukarela Dan engkau Anakku Salomo Kenalah Allahnya Ayahmu Dan beribadahlah Kepadanya Dengan tulus ikhlas Dan dengan Relah hati Sebab Tuhan Menyelidiki Segala hati Dan mengerti Segala niat Dan cita-cita Kenalah Allah Ayahmu Itu perintah Farisan dari Daud Kepada Salomo Anaknya Zaman dulu Perjanjian lama Mungkin Kita Tidak 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 Seperti Perjanjian Baru Kalau dulu Mungkin Kalau apa Lewat Nabi-Nabinya Lewat Utusan-utusan Tuhan Ada Perantara Tapi Perjanjian Baru Ini Baik Alat Terbelah Itu Baik Alat Terbelah Tidak Ada lagi Pembatas Antara Kita Dengan Tuhan Kalau dulu Masih Lewat Apa Lewat Imam-imam Besar Lewat Nabi-Nabi Tapi Sekarang Tuhan Dan kita Sudah Melekat Saudara Jadi Kita Tidak Hanya Tahu Kalau Daud Berkata Kenal Kenal Itu Tidak Hanya Sekedar Tahu Kita Tahu Presiden Kita Jokowi Tapi Kita Tidak Kenal Tapi Kalau Mengenal Itu Kita Bisa Ngomong-ngomong Kita Bisa Bercanda Ketemu Kita Bisa Tahu Dan Allah Juga Mengenal Kita Sering Kali Kita Ngomong Aku Kenal Tuhan Tapi Apakah Tuhan Mengenal Kita Itu Yang Jadi Persoalan Tapi Daud Ngomong Kenalah Allah Ayahmu Kenal Dan Beribadalah Dengan Tulus Ikhlas Dan Suka Relah Betapa Banyaknya Orang Yang Saat Ini Ibadahnya Itu Tidak Dengan Tulus Ikhlas Tapi Ada Sesuatu Yang Diinginkan Tidak Dengan Relah Hati Mungkin Karena Hanya Ingin Memenuhi Secara Sekis Kalau aku Tidak Ibadah Rasanya Kurang Komplet Tapi Tidak Ada Hubungannya Dengan Tuhan Tidak Ada Hubungannya Dengan Penyembahan Kepada Tuhan Tidak Ada Hubungannya Dengan Aku Karena Aku Mengasihi Tuhan Aku Ibadah Ini Karena Aku Ingin Mendapatkan Sesuatu Supaya Atiku Tenang Supaya Aku Tentang Apakah Itu Tujuannya Itu Bukan Dengan Tulus Ikhlas Bukan Dengan Relah Hati Tapi Karena Kita Punya Sesuatu Yang Ingin Kita Dapatkan Aku Kalau Di Gereja Rasanya Ayem Tangannya Diangkat Menyembah Tuhan WL Luar Biasa Musik Luar Biasa Tapi Begitu WL Fales Waduh WL Fales Yang Diangkat Apanya Tanpa Musik Pun Kalau Kita Benar Tulus Kepada Tuhan Berdoa Di dalam Kamar Bisa Menenturkan Air Mata Betul Saudara Bisa Benar Benar Merasakan Kedekatan Dengan Tuhan Tanpa Alat Musik Tanpa Sengger Tapi Betapa Banyaknya Kita Yang Selalu Mengandalkan Pendeta Yang Kutbah Selalu Mengandalkan Siapa Yang Main Musik Siapa Semuanya Itu Tidak Ada Urapan Siapa Bilang Siapa Bilang Tidak Ada Urapan Engkau Sendirian Berhubungan Dengan Tuhan Karena Tuhan Itu Ada Dalam Hatimu Seperti Carang Melekat Pada Pokoknya Setelah Tuhan Yesus Mati Di Atas Kajus Dan Bangkit Tidak Ada Penghalang Laki Antara Saudara Dan Tuhan Melekat Erat Jadi Saudara Kita Ini Sudah Disatukan Dengan Tuhan Ibadah Yang Sejati Persembahkan Tubuh Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadah Yang Sejati Mungkin Anak-anak Muda Aku Ibadah Supaya Aku Dapat Cowok Atau Dapat Cewek Supaya Dapat Teman Itu Bonusnya Saudara Tapi Ibadah Yang Sesungguhnya Harus Dengan Tulus Ikhlas Bahwa Aku Mengasihi Tuhan Tuhan Sudah Mati Aku Memperoleh Warisan Yaitu Hidup Yang Kekal Karena Tuhan Mati Buat Aku Sehingga Aku Memperoleh Kehidupan Yang Kekal Itu Adalah Pemberian Tuhan Yang Tidak Bisa Diukur Dengan Kegiatan Ibadah Mulai Pagi Sampai Malam Saudara Tidak Meninggalkan Gereja Tidak Bisa Membalas Kasih Tuhan Karena Pengorbanannya Di atas Kayu Salib Jadi Kalau Kita Ibadah Itu Kita Tugas Gereja Adalah Sebagai Matulia Diakonia Dan Koinonia Itu Artinya Di dalam Gereja Kita Mendapatkan Pengajaran Di dalam Gereja Kita Mendapatkan Persekutuan Dengan Teman-teman Di dalam Gereja Ada Diakonia Ada Pelayanan Meja Artinya Memang Kalau Misalnya Pelayanan Janda-janda Yang Benar-benar Janda Saudara Karena Ada janda Yang Tidak Janda Sebenarnya Jadi Kita Benar-benar Dengan Tulus Ikhlas Sekarang Mari Kita Koreksi Apakah Aku Ibadah Ini Dengan Tulus Ikhlas Dengan Relah Hati Atau Ada Sesuatu Di lain Itu Yang Sebenarnya Bukan Tuhan Yang Mau Kadang-kadang Aku Aku Kegeja Karena Aku Ingin Diberkati Itu Bondol Saudara Berkat Atau Tidak Diberkati Aku Tetap Beribadah Menyembah Kepada Tuhan Amen Saudara Kita Tahu Semua Sekarang Keadaan Seperti Ini Banyak Kesulitan Terjadi Tapi Aku Tetap Beribadah Kepada Tuhan Aku Tidak Akan Meninggalkan Tuhan Karena Cobaan Begitu Banyak Jadi Warisan Iman Beribadah Kepada Tuhan Dengan Tulus Ikhlas Dan Sukarela Seperti Apa Pesan Daud Kepada Salomo Itu Juga Kepada Kita Semua Supaya Ibadah Kita Benar Tulus Ibadah Kita Tidak Karena Aku Nendak Ibadah Nanti Di Absen Ditanya Pak Hengki Kok Nendak Ibadah Nopo Enak Aku Itu Tidak Tulus Tapi Kalau Kita Itu Hanya Mengingatkan Kalau Kita Ibadah Itu Kita Mempersembahkan Tubuh Hidup Kita Kepada Tuhan Tuhan Inilah Hidupku Aku Mengucap Syukur Karena Engkau Sudah Berkorban Sehingga Aku Memperoleh Keselamatan Yang Kekal Itu Adalah Warisan Yang Harus Kita Bagikan Baik Kepada Keterunan Kita Maupun Kepada Orang Orang Di Sekitar Kita Yang Ketiga Roma 8 Ayat Yang Ke 17 Ini Kadang-kadang Jarang Ya Jarang Dibicarakan Roma 8 Ayat 17 Dan Jika Kita Adalah Anak Saudara Dan Saya Adalah Anak Tuhan Amin Maka Kita Juga Adalah Ahli Waris Maksudnya Orang-orang Yang Berhak Menerima Janji Janji Allah Yang Akan Menerimanya Bersama-sama Dengan Kristus Yaitu Jika Kita Menderita Bersama-sama Dengan Dia Supaya Kita Juga Dipermuliakan Bersama-sama Dengan Dia Jadi Warisan Penderitaan Bersama Kristus Itu Juga Harus Kita Terima Dengan Telapang Dada Saudara Kita Hanya Kita Jangan Hanya Menerima Berkat-berkatnya Yang luar biasa Tapi disitu Dikatakan Kalau kita Jadi Anak Allah Kita Menerima Warisan Menderita Bersama Dengan Kristus Penderitaan Apa Yang dimaksud Disini Kalau Engkau Ikut Yesus Pikul Salib Sangkal Diri Ikut Aku Pikul Salib Sangkal Diri Saudara Yang Biasanya Yang Biasanya Suka Judi Misalnya Aku Sudah Pertobat Ikut Tuhan Yesus Saudara Tidak Lagi Bisa Berjudi Hobinya Judi Apa Apa Yang Jadi Hobi Saudara Itu Penderitaan Karena Dagingmu Pengen Aku Pengen Biasa Aku Suka Kepelacuran Sekarang Aku Kenal Tuhan Tidak Boleh Itu Berjinah Waduh Dagingku Kepingin Tapi Tidak Boleh Karena Aku Sudah Bertobat Menderita Penderitaan Pikul Salib Sangkal Diri Karena Kita Sebagai Orang Kristen Sering Kali Kita Hanya Maunya Itu Janji Tuhan Yang Wah Yang Luar Biasa Iya Saudara Janji Tuhan Ya Dan Amin Tuhan Tidak Pernah Mengingkari Janji Tapi Yang Sering Mengingkari Janji Adalah Kita Tuhan Menjanjikan ABC Semuanya Perjanjian Itu Antara Kalau kita Berjanji Itu Antara Dua orang Demikian Juga Perjanjian Tuhan Dengan Kita Dengan Manusia Ada Yang Bagian Tuhan Yang Tuhan Lakukan Dan Ada Bagian Yang Kita Lakukan Sering Sering Kali Kita Menuntut Bagian Tuhan Tapi Kita Tidak Atau Lupa Melakukan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Sehingga Janji Tuhan Tergenapi Dalam Hidup Saudara Dan Saya Jadi Warisan Untuk Menderita Bersama Dengan Tuhan Sehingga Kita Juga Bisa Mewarisi Kemuliaannya Bersama Sama Dengan Tuhan Itu Di Romat 8 Ayat 17 Tidak Hanya Dikatakan Penderitaan Tapi Juga Kemuliaan Kalau Kita Mau Menerima Warisan Kemuliaan Juga Harus Menderita Tidak Ada Mahkota Tanpa Salib Saudara Kalau Saudara Ingin Melihat Kuasa Mujijat Tuhan Nyata Dalam Hidup Pasti Dimulai Dengan Suatu Masalah Bukan Kalau Saudara Enak Maksudnya Semuanya Mulus Saudara Tidak Akan Merasakan Mujijat Tuhan Tapi Pada Saat Saudara Mempunyai Masalah Mempunyai Persoalan Disitu Saudara Akan Merasakan Pertolongan Dan Kuasa Tuhan Oleh Sebab itu Jangan Alergi Dengan Masalah Jadi Apa yang harus Kita lakukan Hari demi hari The way Of Life Cara Kita Hidup Itu Harus Jadi Teladan Dan Apa yang Harus Kita Ajarkan Buat Keterunan Kita Buat Orang Orang Di Sitar Kita Merangkum Itu Semua Kita Harus Tahu Tujuan Tuhan Dalam Hidup Kita Tujuan Tuhan Saudara Bekerja Di Satu Perusahaan Ini Tujuan Tuhan Untuk Menjadi Full Timer Gereja Tujuan Tuhan Untuk Saudara Merawat Orang Tua Saudara Ada Tujuan Tuhan Dan Kita Harus Belajar Bertanya Tuhan Tuhan Aku Tahu Ada Tujuan Mu Kenapa Aku Ada Di Tempat Ini Selalu Ada Tujuan Tuhan Hidup Ini Kita Harus Tahu Yang Pertama Bukan Tentang Kita Lagi Kita Ini Adalah Milik Tuhan Milik Kepunyaan Tuhan Seringkali Kita Bernyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Sering Menupakan Itu Hidup Yang Karp Karp Pdw Tapi Kita Tahu Hidup Kita Bukan Kita Lagi Hidup Itu Adalah Tentang Tuhan Dan Tentang Sesama Sehingga Kita Diajarkan Untuk Tidak Menjadi Punya Rencana Engkau Ditempatkan Di Satu Tempat Bahwa Engkau Dan Saya Harus Jadi Berkat Di Tempat Itu Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Menginjili Tidak Hanya Kita Omong Tentang Firman Tapi Bagaimana Kita Bertindak Bagaimana Tingkah Laku Kita Itu Orang Lihat Itu Adalah Penginjilan Terbuka Jadi Ini Ada Beberapa Cara The way Of Life Yang Harus Kita Lakukan Untuk Supaya Kita Mewarisi Hal Yang Baik Yang Pertama Hidup Ini Bukan Tentang Kita Tapi Tentang Tuhan Dan Bagaimana Kita Dengan Sesama Seperti Firman Tuhan Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Kasihlah Samamu Manusia Seperti Tuhan Mengasihi Kita Jadi Tuhan Dan Sesama Itu Yang Kedua Kita Juga Harus Tahu Bahwa Dalam Hidup Ini Banyak Tantangan Kita Tidak Hanya Enak Enak Saja Tapi Kita Belajar Dan Mengajari Keturunan Kita Untuk Bisa Bekerja Dengan Keras Kadang Kadang Orang Gini Oh Kerja Keras Kutuk Siapa Bilang Yang Dikutuk Itu Tanah Bekerja Keras Bekerja Dengan Baik Bekerja Dengan Jujur Ajar Itu Semua Dan Kita Tidak Bisa Mengajari Seseorang Kalau Kita Tidak Punya Bagaimana Kita Bisa Membagikan Sesuatu Kalau Kita Tidak Punya Bagaimana Kita Mewaliskan Sesuatu Kalau Kita Tidak Punya Artinya Bagaimana Kita Bisa Mengajah Hati Kamu Harus Bekerja Keras Kalau Kita Males Kom Harus Menghadapi Tantangan Bagaimana Kita Bisa Membagikan Kamu Harus Bisa Kuat Menghadapi Tantangan Sedangkan Karena Kita Terkinggung Sedikit saja sudah ngambek Kita di gereja melayani Tuhan Koncokuki kok keset ya Seenak dewe Terus kata-katanya enggak enak Kemudian kita enggak mau pelayanan lagi Yang nasar Yang enggak baik teman kita Tapi yang dicotaknya Tuhan Berapa banyak orang yang enggak ke gereja Karena aku males lihat itu Aku males lihat WL-nya Kayak utang kambayar Lawang yang salah Aku enggak nyindir loh Ini hanya perumpamaan ya WL disini baik-baik malah semuanya Memberi pinjaman Jangan utang ya Jadi ini Cara Hidup itu Kita harus punya Untuk supaya kita bisa kita Bagikan Kita tidak bisa membagikan sesuatu yang baik Kalau kita sendiri tidak baik Saudara Hidup ini sementara Dalam 1 Petrus 4 E 2 Mari Sisa hidup kita ini kita lakukan Untuk Melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan Dalam hidup kita Kerja keras menghadapi tantangan Jadi jangan sedikit-sedikit ngambek Usaha ini gagal Ngambek Apa gagal Ngambek Kesegung Sedikit Ngambek Apa-apa Ngambek Apalagi kalau Sudah selesai Saya sampai jam berapa ya Kok lupa ya ini Jam 7.19 Selesai jam berapa ya Wah Tidak lihat Masih 1 menit 6 Waduh padahal masih 10 Bagian Kerja keras Cepat mendengar Lambat berkata-kata Kita harus mengajari Kita sendiri harus Harus bisa Cepat mendengar Lambat berkata-kata Kita itu sering Cepat mendengar Cepat berkata-kata Biasanya ibu-ibu Termasuk saya Jadi kadang-kadang begini Ada apa ini Diomongin ini Terus kemudian kita cepat menyebarkan Apa yang kita dengar itu kepada orang lain Saudara Kalau itu membangun Oke Kalau itu firman Tuhan Oke Tapi kalau itu kejelekan orang lain Saudara mau memberitakan sesuatu kepada orang lain Pikir dulu Apakah ini membangun atau tidak Apakah ini berguna bagi orang yang saya ceritani itu atau tidak Kadang-kadang kenal aja Tidak kita ikut Itu loh si A itu Sopo tau si A Itu si A itu Gunde e limo Padahal kita kenal aja enggak Kita cerita kesana kemari Tahu aja enggak Kita hanya dengar Saudara Tapi sekarang tidak hanya mulut saja Tetapi jempol Saudara Untuk medsos Kita tidak tahu kebenarannya Pokoknya share 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 Padahal belum tentu itu benar Makanya kita harus gunakan Mulut kita dan jempol kita Seperti apa yang Tuhan mau Di dalam masmu berapa itu Daud pernah berkata Tuhan buka mulutku untuk memuji Tuhan Ada tuh ayatnya Saya lupa di masmu berapa Buka mulut Bahkan untuk membuka memuji Tuhan pun Daud Minta pertolongan Tuhan Jadi mulut ini saudara harus dijaga Kadang-kadang kita sering mendengar sesuatu Yang belum tentu itu benar langsung Kita omong Omongkan ke orang lain Jadi sepertinya kita ini CNN Atau parabola berjalan Tapi kalau itu membangun orang itu Silahkan Tapi kalau itu kejelekan orang lain Saudara harus sadar Begitu kita Tahu ada kejelekan orang lain Kita harus ngomong Aku sendiri jelek Aku tidak lebih baik dari mereka Yang tak omong ke ini Aku mungkin lebih Bahkan lebih jelek saudara Jadi mari kita gunakan mulut kita Dengan baik Cepat mendengar Lambat berkata-kata Ada jeda Kalau mau ngomong dipikir dulu Jangan Ngomong dulu baru dipikir Terlambat saudara Kemudian Berani mengakui kesalahan Saudara dalam hidup ini Seringkali kita itu Kalau kita salah Kita tidak mau mengakui Melempar kesalahan Kepada orang lain Ini adalah dosa keturunan Adam Salah Langsung nyalain Tuhan ini loh Yang karena Hawa Hawa juga nyalain Tapi tidak ngakui Oh ya aku salah Minta ampun Jarang sekali kita Berani mengakui kesalahan Tapi mesti Ini gara-gara Ini Kamu kok Masaknya Kasinen Kok asin banget Ini masaknya Kita kan tinggal ngomong Sama suami kita Sorry ya Aduh ya memang Kasinen Tapi enggak Ya gara-gara kamu tadi Telepon Sehingga aku lupa Sudah tak garmi Tak garmi lagi Gara-gara kamu yang Telepon Yang disalahin suaminya Berapa banyak Kita sering menyalahkan Orang lain Karena kesalahan Yang kita perbuat Apapun Yang kita lakukan Kita harus berani Mengakui Dan minta maaf Kepada orang Yang kita salahin Itu adalah satu Tanggung jawab Dan hal baik Yang perlu kita Wariskan Kepada Anak cucu Maupun Kepada teman-teman kita Bahwa kalau kita salah Karena tidak ada manusia Yang sempurna Semua orang pasti Pernah melakukan kesalahan Tidak ada Seorang pun Yang sempurna 100% Tidak pernah melakukan kesalahan Setiap kita Baik itu kesalahan Kecil maupun besar Pernah kita lakukan Dan kita harus berani Mengakui kesalahan kita Supaya kita bisa mengoreksi Supaya kita bisa Introspeksi diri Oh ya aku salah Dan aku mau memperbaiki Kemudian Yang terakhir Karena ini sudah Waktunya Penuh Pengampunan Penuh Pengampunan Jadi artinya Kita juga Harus mengajari Kepada anak-anak kita Teman-teman kita Bahwa Kita harus Hidup ini Harus penuh Pengampunan Karena kita tahu Bahwa orang di sekitar kita Anak orang tua kita Juga bisa berbuat salah Kita pun Bisa berbuat salah Jadi artinya Ada serp pengampunan Yang lebih Dalam hidup kita Maupun dalam Hidup saudara semua Jadi Mari Kita Dipenuhi Dengan pengampunan Waduh banyak sekali Sebetulnya Saya lupa Saya ingatnya itu Saya selesai jam 8 Ternyata setengah 8 Maaf sekali Masih ada beberapa poin Yang Tidak bisa Saya lanjutkan Jadi saya lanjutkan Untuk episode yang kedua Nanti jadwal yang kedua Jadi saudara Warisan Kita boleh melakukan Tidak salah Warisan itu harus komplit Kalau bisa Memang kita mewariskan sesuatu Entah itu harta Apa Harta benda Kalau bisa Tapi aku tidak bisa Aku hidupnya pas-pasan Aku tidak bisa mewarisi apa-apa Jangan putus asa Kalau engkau mewarisi Sesuatu keselamatan Yang daripada Tuhan Hidup dengan caranya Tuhan Maka warisan itu Akan berkembang secara luar biasa Uang Harta Kekayaan itu hanya bonus Dari Tuhan Jadi kalau engkau berkata Jadi kalau engkau berkata Aku tidak bisa mewarisi Anakku Mas Perak tidak bisa Tapi kalau engkau mewarisi iman Keselamatan yang dari Tuhan Dan hidup bersama dengan Tuhan Artinya mau menderita Bersama dengan Tuhan Dan mau menerima kemuliaan Bersama Tuhan Itu lebih dari Sekedar Emas dan perak Warisan iman Dan warisan Kemuliaan bersama Tuhan Itu bisa menghasilkan Emas dan perak Yang berlebih-lebihan Karena hidup kita Tidak tergantung Dari berapa yang kita punyai Tapi hidup kita tergantung dari Apakah ada Yesus dalam hidup kita Sehingga dimanapun engkau berada Itu adalah kekayaan terbesar Dalam hidupmu Katakan kepada keturunanmu Atau kepada orang-orang di sekitarmu Kalau engkau punya Yesus Engkau punya segalanya Tapi kalau engkau punya emas perak Mungkin berkilo-kilo Itu hanya sementara Engkau mati Tidak usah kamu bawa Tapi kalau ada Yesus Dimanapun ada Engkau Yesus ada di dalam hidupmu Engkau kembali ke surga Karena ada Yesus yang membawa engkau Jadi itulah keselamatan yang Artinya keiman Yang membawa Mendatangkan keselamatan Bukan iman bonek Aku mau mobil itu Aku mau rumah itu Tidak salah asal kamu ikut firman Tuhan Aku bekerja benar-benar Aku mau mobil itu Aku Tuhan Aku mau bekerja dengan giat Aku mau bekerja Supaya aku bisa dapat mobil Supaya aku Kalau bekerja tidak hujanan Aku mau benar-benar Begiat bekerja Bukan dengan tak imani Tapi kita Males-malesan Baik saudara Biarlah firman Tuhan Pada Sore hari Pada pagi hari ini Bisa kita Renungkan sejenak Bahwa warisan yang terutama Dalam hidup kita Tidak hanya sekedar Harta benda Tapi adalah iman Yang mendatangkan keselamatan Dan penderitaan Bersama dengan Tuhan Supaya kita juga Dipermuliakan Bersama-sama dengan Tuhan Itulah yang terutama Dalam hidup kita Haleluya Mari kita bangkit berdiri Haleluya Ku kagum hormat akan engkau Tuhan Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak Dipuji Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak Atas setiap hidup kami Karena kami lah Penerima walis Kemuliaan yang datangnya dari Tuhan Ku kagum hormat akan engkau Kau kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Aku kaku, aku akan engkau Haleluya Mari mereka tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita Kita adalah pewaris dari kemuliaan Tuhan Katakan amin Jangan biarkan hidup kita menjadi hidup yang percuma gitu ya Karena Tuhan sudah membuat, menciptakan dan menyediakan semua warisan yang terbaik bagi kita Amin Jadi mari biarlah kita pegang baik-baik Tadi kalau kita anak Saudara dan saya harus tahu betul Kita ini anak Bukan orang luar Bukan orang jalanan Kita ini anaknya Bapak di atas segala Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Amin Harus sadari benar-benar ini Dan kalau kita tahu kita adalah Anak Atau putra-putri kerajaan Hiduplah Seperti putra-putri kerajaan Katakan amin Pakai akal budi kita Perkataan kita Hidup kita semuanya Bawa kemuliaan itu di tengah-tengah hidup kita Apa yang kita bisa kerjakan Kerjakan yang terbaik Amin Mari kita akan bawa persembahan kita Sungguh kami bersyukur Tuhan Kalau engkau selalu mengingat kami Bahkan kau selalu menyediakan yang terbaik Bagi kami Hidup kami Hidup kami Sungguh Hidup kami yang percaya Hati kami yang bersuka cita Karena kami tahu Bahwa kami boleh mengambil bagian daripada pekerjaan Tuhan Melalui persembahan ini Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang berbahagia berkata Amin Mari kita sembah dia sebentar Mari mencap syukur Hallelujah Jesus We love you Lord Jesus We want you Sendah Find this sign To worship you Lord To worship you Lord To worship you Lord To worship you Lord Hallelujah Hallelujah Memuci Tuhan Mari sembah Mari bermasmur Naikkan nyanyian-nyanyian baru Yang lahir dari hatimu Nyanyian cintamu Nyanyian-nyanyian kepercayaanmu Padanya Nyanyian syukur Hallelujah Sungguh kau baik Sangat baik Kami menyambahmu Mengasihimu Mengasihimu Menginginkanmu Lebih bagi Tuhan Hallelujah Hallelujah Sungguh kami Sungguh kami Percaya Kami aman Di dalammu Di dalam rangsanganmu Di dalam kehendakmu Tuhan Bayang selalu menyertai kami Tuhan Yang selalu ada di dalam kami Selalu menopang kami Menolong kami Dengan tanganmu Dengan tanganmu yang kuat Kau memegang kami Tuhan Berjalan dari kemuliaan Kepada kemuliaan Yang lebih lagi Haleluya Haleluya Takkan pernah terlambat Pertolonganmu Takkan pernah terlelap Kau menjagamu Kalah segalanya Yang ku perlu Di setiap jalanku Sebabkan kau Hal yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Katakan Takkan pernah Takkan pernah terlambat Inilah pengakuan iman kami Di hadapanmu Kami mengakui Kesetiaanmu Takkan pernah terlelap Kau menjagamu Kami mengakui Tuhan Tuhan yang selalu Tuhan yang selalu hadir Tuhan yang selalu hadir Tuhan yang selalu hadir Kami mengakui Tuhan yang selalu hadir Tuhan yang selalu hadir Tuhan yang selalu hadir Tuhan yang selalu hadir Datanglah kerajaanmu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan jangan bawa kami Kedalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau lah yang Ampunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Selamat malam Baiklah tempat tangan Secara-secara Beri aku buat Tuhan Amin Haleluya Haleluya Mari buka tangan saudara Sekarang pulanglah Dalam berkat yang penuh Utuh Melimpah Bahkan sempurna Turun atas hidupmu Rumah tanggamu diberkati Pernikahanmu diberkati Anak cucu mantumu diberkati Keturunan-keturunanmu diberkati Orang-orang tuamu juga diberkati Apa yang kau buat dengan tanganmu Tuhan Jadikan kau berhasil dan beruntung Dan kemanapun kau pergi Biarlah kemuliaan Tuhan Terus memancar atas hidupmu Dan Biarlah usahamu Pekerjaanmu Diberkati Untuk kau boleh menjadi berkat Lebih lagi Dan nama Tuhan Dipermuliakan melalui hidupmu Beli-beli pulanglah saat ini Dengan sukacita Damai sejahtera Karena tangan Tuhan Menjagai-mu Melindungi-mu Dan akan terus membela Segala perkara-perkaramu Dalam berkat Bapak putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!